Rasi Emas Jili 17 Tanpa membuang waktu lagi, Siang Keantat telah melancarkan serangan lagi. Lalu Siang Mokiam dengan cepat mengulurkan tangan kanannya yang dibalik, akan mencengkeram punggung dari lawannya. Gerakan yang dilakukan oleh Siang Mokiam benar merupakan serangan yang berbahaya sekali, coba Siang Keantat memiliki kepandaian yang tanggung, tentu dia sudah dapat dicelakainya. Siang Keantat cepat menggeserkan kakinya, dia bergerak untuk mengelakkan diri dan dia telah mengeluarkan suara seruannya ring, kemudian dia melancarkan serangan yang kuat sekali. Wut, tanda seru, dan dua kekuatan tenaga dalam yang dasyat saling bentur lagi. Beruk bukan main kerasnya benturan itu. Siang Keantat hujan dan Siang Koanimar memandang pertempuran itu. Dengan perasaan kuatir, pertempuran itu telah berlangsung puluhan jurus, Siang Mokiam selalu melancarkan serangannya dengan jurus mematikan. Sehingga membuat Siang Keantat menghadapinya dengan ilmu andalannya, yaitu dengan mengerahkan tenaga dalamnya dan disalurkan ke arah kedua telapak tangannya. Kedua belah telapak yang kemudian diputar dengan sangat cepat, penggunaan jurus ini menyebabkan Siang Mokiam sukar menebusnya. Jangankan serangan yang dilancarkan oleh Siang Mokiam, umpama kata ada yang menyiram dengan seember air pun tidak nantinya ada setitik air yang dapat menerobos masuk dalam lingkaran tangan dari Siang Keantat. Siang Mokiam melihat itu, rupanya jadi maaf bukan main, dengan mengeluarkan suara marahnya dia telah memperhebat setiap serangannya. Tidak mengherankan jika terlihat betapa setiap serangan yang dilancarkan itu mengandung kekuatan angin yang menupakan serangan bergelombang. Saat itu, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, tampak Siang Mokiam melancarkan serangan, sehingga setiap serangan yang dilakukan Siang Keantat dapat didorongnya. Dan buk bunyi benturan keras sekali, di saat itu terlihat masung mundur menjauhkan diri. Maka bisa dibayangkan atas terjadinya benturan itu. Dengan cepat sekali terlihat, betapa angin serangan dari kedua orang tersebut telah saling bentur di tengah udara dan tubuh mereka terjengkang ke belakang. Dengan kera demikian, berarti mereka telah mengurangi daya desak dan daya tekan dari tenaga serangan lawan mereka, sehingga mereka tidak perlu mempergunakan kekerasan untuk dapat menangki saya. Owodewik Snoltaho Serangan Siang Mokiam memang memberikan hasil yang memuaskan padanya. Sebab tampak Siang Keantat berdiri menjublek dengan wajah yang memucat. Dia telah memandang ke arah lawannya dengan sorot metu yang tajam, wajahnya yang memucat itu memperlihatkan bahwa dia sesungguhnya telah tergempur oleh tenaga serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Maka dari itu Siang Mokiam merupanya tidak mau membuang kesempatan yang ada, dia telah meniejakan kedua kakinya ke tanah, tubuhnya dengan cepat mencelat menerjang untuk melancarkan serangan yang mematikan. Tetapi saat itu biarpun dalam keadaan tergempur begitu, Siang Keantat tidak juri atau gentar menghadapi serangan lawannya ini. Hanya yang berkhawatir atas keselamatan Siang Keantat adalah Siang Kean Hujin dan Siang Kean Yiu. Kedua wanita ini, saling pendang sejenak, kemudian Siang Kean Hujin melihat Siang Mokiam telah menerjang maju lagi, dia ingin melompat membantui suaminya itu. Dia yakin suaminya telah terluka dan jika serangan Siang Mokiam itu dibiarkan, akan membawa akibat yang buruk buat suaminya. Hingga dia berpikir tidak dapat dia menyaksikan saja, meskipun Siang Keantat suaminya sama sekali tidak memperlihatkan sikap yang gugup atau panik atas serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Dan serangan yang meluncur datang dari Siang Mokiam itu malah telah dipandanginya dengan sorot metu yang tajam, dan dalam Siang Keantat telah mengerakkan tenaga murninya pada kedua lengannya, kemudian menyalurkan pada kedua telapak taagannya. Waktu serangan yang dilancarkan oleh Siang Mokiam tiba, dengan mengeluarkan suara bentakan, tampak Siang Keantat. Menggerakkan serasang tangannya, seketika itu juga dua kekuatan tenaga dalam saling bentur mengdutarkan sekirar tempat. Tubuh Siang Keantat terpental terpelanting ke atas tanah, terkapar dalam keadaan terluka parah. Siang Kean Hujin Seng melihat ini jadi mengeluarkan seruan kaget, begitu pula Siang Kean Nio, dia menjerit terkejut. Dengan mengeluarkan suara pekek mengandung kemarahan, tampak Siang Kean Hujin telah melompat, dia telah menerjang untuk melancarkan serangan. Wutangin serangannya berseliwiran. Ha, 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 ha Siang Mokiam tertawa mengejek. Hem, engkau juga harus mampus. Bertina Sialan katanya sambil mengulurkan tangannya, berkelit dari serangan yang dilancarkan Siang Kean Hujin dan tangannya dikibaskannya itu telah menyampok menghantam batok kepala dan Siang Kean Hujin. Melihat serangannya dapat dielakkan oleh pelawannya, Siang Kean Hujin jadi tambah murka, dengan mengeluarkan suara pekek melengking tampak Siang Kean Hujin telah mengempos semangatnya dan melancarkan serangan lagi dengan pukulan-pukulan yang berangkai. Dan merupakan serangan maut. Sedangkan Siang Kean Nima berlari-lari menghampiri tubuh ayahnya yang menggeletak di tanah, dan langsung menubruknya sambil menangis ayah. Siang Kean Nima memeriksa keadaan tubuh ayahnya terkejut. Sekali gadis tersebut, karena dia melihat ayahnya Siang Kean Tatsuda tidak bernapas lagi. Siang Kean Nio segera tersadar, bahwa ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Siang Kean Nio telah mengeluarkan suara pekek yang nyaring seperti orang kalap menangis berduka sekali, kemudian gadis itu tidak sadarkan diri. Siang Kean Hujin yang melihat keadaan anaknya itu, tambah terkejut. Setelah melewati belasan jurus dikala Siang Kean Hujin dengan penasaran Seng Bukan Men telah melancarkan serangan lagi, di saat itulah tampak Siang Mokiem telah mengeluarkan menggerakan sepasang tangannya. Siang Kean Hujin yang saat itu tengah kalap sudah tidak memperdulikan apapun juga, Siang Kean Hujin telah menangisnya. Tangkisan yang dilakukan oleh Siang Kean Hujin tidak kalah hebatnya jika dibandingkan deugan gerakan sepasang tangan dari Siang Mokiem, benturan dari kedua tenaga yang hebat telah terjadi. Tampak tubuh Siang Mokiem telah terhuyung mundur. Saat itu Siang Kean Hujin sudah tidak memperdulikan keselamatan dirinya, kedua tangannya telah digerakkan lagi, dia melancarkan serangan lagi. Gerakan itu tentu saja telah membuat Siang Mokiem menjadi terkejut bukan main. Dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan seruan marah dan melompat mundur dan tahu tubuh dari Siang Mokiem telah melayang ke tengah udara. Dan tiba di kedua tangannya masing telah tercekal sebatang pedang, sepasang pedang iblis dari Siang Mokiem merupakan pedang maut yang selalu mendatangkan kematian buat siapa saja. Siang Kean Hujin waktu melihat lawannya telah mencabut keluar senjatanya, tak ayal lagi, Siang Kean Hujin menyambar sebatang ranting pohon. Siang Kean Hujin ingin dengan ranting itu, sebagai pengganti pedangnya. Saat itulah Siang Mokiem mengeluarkan suara bentakan yang mengerikan sekali, telah menerjang sambil menggerakan sepasang pedangnya. Gerakan yang dilakukan oleh Siang Mokiem tersebut merupakan serangan yang mematikan. Siang Kean Hujin yang tengah kalap saat itu juga tidak berani memandang remeh terhadap serangan ini, Siang Kean Hujin mengeluarkan teriakan nyaring dan telah memutar ranting pohon yang berada di tangannya. Di saat itulah serangan Siang Mokiem tiba. Di saat seperti ini, terlihat betapa Siang Kean Hujin telah mengempos semangat tenaga dalamnya, dia telah memutar ranting di tangannya itu untuk megerahkan semangat tenaga dalamnya yang disalurkan ke dalam ranting itu. Gerakan yang dilakukan oleh Siang Kean Hujin merupakan gerakan yang sukar untuk diterka arah serangannya, tidak mudah bagi si iblis Siang Mokiem untuk mewujudkan serangannya itu dan pedangnya itu sama sekali tidak berhasil mengenai sasarannya. Dan gerakan yang dilakukan Siang Kean Hujin ternyata memberikan hasil yang baik terlihat betapa pedang dari Siang Mokiem telah mengalami benturan yang keras sekali. Dan terlihatlah, Siang Mokiem melompat mundur ke belakang beberapa kali. Memang Siang Kean Hujin seorang yang memiliki kesempurnaan untuk tenaga dalamnya itu, sehingga dia dapat mengendalikan ranting di tangannya itu, membuat Siang Mokiem terkejut, justru yang diincar oleh Siang Kean Hujin adalah bagian yang mematikan dari setiap jalan darah di tubuhnya. Mereka bertempur dengan sangat cepat, serang menyerang silih berganti, pertarungan yang menginginkan berakhir dengan kematian lawannya ini sangatlah menguras tenaga mereka masing. Di saat itulah terlihat gerakan Siang Kean Hujin semakin lambat, selain bertempur di dalam jarak yang demikian lama juga menderita kedukaan yang sangat menyedihkan sekali, berangsur tenuganya juga jadi berkurang dan gerakannya semakin perlahan. Ranting di tangannya bergerak tidak secepat tadi lagi. Di saat itulah, terdengar Siang Kean Hujin mengeluarkan suara pekihkan nyaring, sambil mengerahkan tenaga dalamnya pada telapak tangannya, kemudian turun disalurkan pada ranting di tangannya dan terlihat gerakan yang dilakukan Siang Kean Hujin merupakan serangan mematikan. Siang Mokiam menyambuti serangan sinyonya Siang Kean Tad yang tidak sempat untuk menarik pulang serangannya, dengan gerakan sepasang pedangnya itu. Tentu Siang Mokiam lah yang akan memperoleh kemenangan? Ternyata tidak. Benturan antara ranting di tangan Siang Kean Hujin dengan sepasang pedang di tangan Siang Mokiam. Mengeluarkan suara. Tera-a-a-ak. Tanda petik. Di saat itu pedang Siang Mokiam meluncur menikam dada dari Siang Kean Hujin. Tikaman itu dilakukan dengan cepat, dibarengi dengan kutungan ranting sinyonya. Tetapi biarpun di dalam keadaan kaget seperti itu, Siang Kean Hujin sama sekali tidak menjadi gugup. Dengan mengeluarkan suara bentakan tubuhnya telah miring ke samping, dengan kecepatannya dia mempergunakan kedua telapak tangannya dengan cepat dan nekat sekali. Sehingga batang pedang itu dapat disampoknya terpental. Siang Mokiam terkejut sampai mengeluarkan suara seruan tertahan dan dengat cepat dia susul pedang yang saptunya mengulangi penikamannya itu. Tetapi Siang Kean Hujin telah melompat mundur, mereka telah saling berdiri berhadapan dengan mati masing memancarkan sinar yang tajam dan dalam, menganduak dendam dan sakit hati, bagaikan seekor macan dengan seekor singa betina tengah berhadapan dengan segala keganasannya. Ode Wix Nol Taho Siang Kean Hujin yang tengah kalap seperti itu sudah tidak mau membuang waktu lagi. Dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan suara pekikan yang melengking tinggi, dan membarengi dengan mana tampak tubuhnya telah mencelat ke tengah udara dengan gerakan yang cepat sekali. Dia telah melancarkan serangan yang bukan main hebatnya dan gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang cepat dan tidak memberikan ketika buat lawannya berpikir. Di samping itu memang terlihat, betapa gerakan yang dilakukan Siang Mokiam telah memperlihatkan bahwa dia mulai terdesak oleh serangan Siang Kean Hujin yang merupakan seorang jago betina. Tetapi Siang Mokiam mana mau mengadu jiwa begitu untuk mati bersama dengan lawannya yang telah dekat ini. Siang Mokiam menyadari bahwa dia tidak bisa seterusnya berbuat begitu, dia bisa kehabisan tenaga berarti juga dengan mudah akan dapat dirubuhkan oleh Siang Kean Hujin dan akan bercelaka. Dia berusaha mencari jalan keluar, meloloskan diri atau juga berusaha untuk merubuhkan sinyonya tua yang tanguh ini. Maka dari itu yang paling selamat ialah memutar terus sepasang pedangnya itu, dengan demikian berarti dia dapat mengelakkan serangan Siang Kean Hujin. Akhirnya dengan kemurkaan dia menyimpan pedang di tangan kirinya, tahu dia telah merogoh saku bajunya mengambil. Beberapa batang jarum Bwe Hoa Ciam, dengan kecepatan tidak terduga, dia telah melemparkan jarum-jarum beracun itu menyerang sinyonya, dan serp, serp, serp. Terdengar suara pekek kaget dari Siang Kean Hujin. Karena saat itu Siang Kean Hujin tengah menerjang, maka terkejut bukan main tahu di hadapannya meluncur jarum-jarum itu memapaknya. Serangan jarum itu terus menembus dan menotok jalan darahnya sehingga seketika itu juga racun telah bekerja, Siang Kean Hujin terbanting rubuh di atas tanah. Tubuhnya telah berkelejatan dan di dalam saat yang sangat singkat dia telah mengejang kaku. Terima kasih telah menonton!